Pembangunan masjid di kawasan wisata gunung luhur negeri di atas awan desa Citorek, kecamatan Cibeber, diperkirakan akan menelan anggaran sebesar 5,3 miliar rupiah. Anggaran tersebut diperoleh dari para aparatur sipil negara lingkungan Pemprov Banten dan Vertikal. Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, anggaran pembangunan masjid di kawasan wisata gunung luhur diperkirakan mencapai 5,3 miliar rupiah. Dana tersebut nantinya diperoleh dari infak para ASN dan Vertikal di lingkungan Pemka Banten. Saat ini dana yang sudah terkumpul mencapai 780 juta rupiah. Total anggarannya diperkirakan 5,3 miliar rupiah. Proses pembangunan yang diperkirakan membutuhkan waktu 8 hingga 9 bulan untuk berfungsi sebagai masjid. Kata Wahidin Halim, saat peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan masjid, yang diberi nama Rahmatan Lila Alamin, negeri di atas awan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.